Jadi untuk menanamkan program dalam diri panjangan semuanya, Sampan harus tahu tujuan apa yang ingin sampean raih, ataupun apa yang ingin sampean dapatkan dalam beberapa hari kemudian, ataupun bulan kemudian, ataupun tahun kemudian. Salam raih buat semuanya, Matur Sumbahun, masih dengan Kang Tro. Pada kesempatan kali ini, mari kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan semesta alam. Rasa hormat dan bakti kita kepada kedua orang tua kita, kepada leluhur-leluhur kita, kepada sesepuh, bini sepuh, dan juga guru-guru kita. Yang sudah memberi kita banyak pencerahan dan pengetahuan dalam menjalani kehidupan di alam semesta ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan tata cara menanamkan mindset atau memprogram otak tanpa meditasi. Jadi kita ambil cara paling mudah, walaupun tidak dengan meditasi. Tapi sebelumnya, jangan lupa dukung channel ini, channel Kang Tro, dengan like, subscribe, dan share, untuk membantu perkembangan channel ke depannya. Karena tanpa panjang dengan semuanya, channel ini juga tidak berarti apa-apa, dimohon dengan keikhlasan hatinya. cara menanamkan mindset ataupun memprogram diri, memang sering banyak yang dilakukan dengan cara meditasi. Tetapi bisa juga tidak dengan meditasi ataupun dengan cara yang simpel, yang bisa dilakukan semua orang. Bagaimana caranya? Kita akan bongkar di sini. Jadi untuk menanamkan program dalam diri panjin dengan semuanya, Sampan harus tahu tujuan apa yang ingin sampean raih. Ataupun apa yang ingin sampean dapatkan dalam beberapa hari kemudian ataupun bulan kemudian ataupun tahun kemudian. Nah, di situ harus benar-benar realita ataupun jangan berharap sesuatu yang di luar kemampuan panjin dengan sendiri agar cepat terkabul. Contoh permintaan di luar kemampuan itu sampean ingin pergi ke bulan. Kan tidak logika. Tidak logika. Bisa tapi tidak logika. Makanya cari sebuah permintaan yang benar-benar sampean sangat membutuhkan ataupun ingin sampean impikan. Siapkan kertas. Siapkan penulis. Ini saya bagi tata cara yang sangat mudah. Nah, di saat sampean sudah memiliki keinginan, siapkan tulis dalam kertas yang besar. Yang besar. Ibaratnya pengen mobil mereknya apa. Tulis. Dan taruh di samping tempat tidur sampean. Tempelkan di pembok tempat tidur sampean. Tidur adalah salah satu di mana kita masuk dimensi alam bawah sadan. Sebelum tidur, kita baca. Kita lihat, kita baca. Terus tidur. Ini menanamkan. Bangun tidur, kita lihat lagi, kita baca. Itu sebenarnya menanamkan program otak. Tapi tanpa meditasi. Tiap hari kalau kita lihat apa yang kita inginkan ini, apa yang kita tuliskan sendiri, apa yang kita inginkan, apa yang kita hajatkan sendiri ini. Setiap hari berulang-ulang kita lihat. Disitulah tertulis dimensi dan pikiran panjenengan semua tentang apa yang samping inginkan dan cita-citakan tersebut. Dan apabila samping benar-benar yakini seluruh gerak tubuh panjenengan itu yang mengatur adalah akal pikir ataupun otak. Di saat otak samping tanamkan sebuah program untuk menuju apa yang samping impikan inilah yang akan membawa gerak seluruh tubuh panjenengan semuanya menuju apa yang samping tulis. Contoh saja lah kita mau pergi ke Jakarta itu sudah ada dalam pikiran saya ke Jakarta saya ingin ke Jakarta saya harus naik ini nah itu sudah gerak sendiri sampai ke Jakarta tetapi jangan lupa setiap mewujudkan sesuatu itu ada perjuangannya di saat samping memimpikan sesuatu samping harus siap dengan perjuangannya ini hanyalah titik fokus dalam hidup panjenengan jadi mengejar sesuatu yang pasti dulu yang satu saja tidak usah banyak-banyak jadi memohonlah satu keinginan samping jangan terlalu banyak dan fokus di situ itu akan lebih mudah terkabul daripada samping banyak keinginan tapi tidak tahu arah tujuannya apa sebenarnya simpel dan lakukan sering mungkin bisa bahkan untuk anak-anak makanya anak-anak itu dikasih kamu cita-citanya apa tuliskan cita-citamu itu sebenarnya menanam mindset ataupun memprogram otak anak tersebut sehingga waktu besar dia kadang sesuai dengan yang dituliskan ataupun sesuai yang diimpikan itu menanamkan benih masa depannya makanya anak-anak itu tergantung programnya apa kalau menjadi diberikan program-program yang baik dia pun kedepannya akan menjadi orang yang baik di saat diajari ataupun diprogram dalam dirinya sesuatu yang kurang baik seterusnya dia juga akan menjadi kurang baik itu sebenarnya sama di saat kita ingin rumah ingin mobil tulis saja program dalam diri sambal sendiri tidak usah meditasi bisa yang penting setiap hari sambal bisa memandangnya bisa membacanya di saat membaca sambal benar-benar fokus benar-benar rasakan dalam diri panjendenan bahwa sambal akan memiliki apa yang sambal tulis tersebut sambal bisa buktikan sendiri karena kalau percaya saya tidak bagus sambal bisa buktikan dengan sendiri di saat apa yang sambal tujuh terlaksana itu bisa sambal peragakan lagi kepada anak-anak sambal semuanya jadi namanya orang itu harus optimis jangan pesimis sebelum melangkah sudah takut itu jangan program mindset ataupun penanaman benih tujuan dalam hidup kita ini agar kita memiliki titik fokus dalam hidup kita apa yang ingin kita raih apa yang ingin kita cita-citakan untuk apa hidup kita ini harus kita benar-benar program dalam diri kita tidak asal hidup kalau asal hidup aja yaudah seperti ini nah itulah yang seharusnya kita lakukan yang harusnya kita kerjakan itu sudah sesuai dengan apa yang kita impikan jangan mengerjakan sesuatu yang sampai sendiri tidak tahu tujuannya dalam pengerjaan hal tersebut nah ini semoga bermanfaat buat semuanya monggo dicoba di rumah masing-masing semoga sukses tambah keberkahan dan selalu dalam kebahagiaan di alam semesta ini salam rahyu 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 sakung tumati matur sembah du kebahagiaan